Mengungkap misteri kepintaran palsu, 10 ciri orang yang merasa pintar padahal aslinya bodoh. Selamat datang kembali, teman-teman penjelajah dunia Youtube. Hari ini, kita akan memasuki wilayah yang mungkin membuat kita terkejut dan sedikit tergelak. Di balik seringkali serius dan meyakinkan, ternyata banyak orang di sekitar kita yang merasa diri mereka sangat pintar, padahal kenyataannya jauh dari kata cerdas. Yuk, kita telisik bersama-sama, apa saja 10 ciri orang yang merasa pintar, padahal aslinya bodoh. Ciri 1, kelebihan percakapan tanpa dasar ilmiah. Kita sering menemui orang-orang yang pandai bicara, tapi jika diperhatikan lebih dekat, ujung pembicaraannya justru tidak memiliki dasar ilmiah. Mereka mungkin memukau dengan kata-kata keren, tetapi ketika ditanya lebih dalam, keterbatasan pengetahuan mereka terungkap dengan jelas. Ciri 2, keengganan untuk belajar lebih lanjut. Sejatinya, orang pintar adalah mereka yang senantiasa haus akan pengetahuan. Namun, orang yang merasa diri pintar padahal bodoh seringkali enggan untuk belajar lebih lanjut. Mereka merasa telah mengetahui segalanya, tanpa menyadari bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Ciri 3, terlalu cepat menghakimi orang lain. Orang yang merasa pintar palsu cenderung terlalu cepat menghakimi orang lain tanpa memahami konteks atau latar belakang situasi. Mereka lebih suka bersikap superior dan menganggap pendapat mereka sebagai yang paling benar. Ciri 4, kesulitan menerima kritik. Orang pintar sejati tahu bahwa perkembangan pribadi melibatkan penerimaan kritik. Namun, bagi mereka yang merasa diri pintar, kritik seringkali dianggap sebagai serangan pribadi. Mereka sulit menerima saran dan lebih memilih hidup dalam ilusi kehebatan diri sendiri. Ciri 5, kerap menggunakan istilah sulit tanpa pemahaman yang mendalam. Seringkali, orang pintar palsu gemar menggunakan istilah-istilah sulit tanpa benar-benar memahami maknanya. Ini seolah menjadi strategi untuk menciptakan kesan kecerdasan, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, kekosongan pengetahuan mereka terungkap. Ciri 6, klaim prestasi yang tidak terbukti. Orang yang merasa pintar seringkali suka membanggakan diri dengan klaim prestasi yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mungkin mengaku telah mencapai hal-hal luar biasa. Tetapi ketika dicek lebih lanjut, fakta-fakta tersebut tidak dapat diverifikasi. Ciri 7, minim pengalaman di lapangan. Kejeniusan sejati seringkali terbentuk melalui pengalaman di lapangan. Orang pintar palsu mungkin memiliki pengetahuan teoritis. Tetapi ketika ditantang untuk mengaplikasikannya di kehidupan nyata, kebodohan mereka terungkap. Ciri 8, terlalu sibuk menilai intelektualitas orang lain. Mereka yang merasa pintar seringkali terlalu sibuk menilai intelektualitas orang lain tanpa melihat kapasitas dan potensi sebenarnya. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran bersama. Ciri 9, ketidakmampuan menyelesaikan masalah sederhana. Kejeniusan sejati tercermin dalam kemampuan menyelesaikan masalah, termasuk masalah-masalah sederhana. Orang yang merasa pintar, tetapi sebenarnya bodoh, seringkali kewalahan ketika dihadapkan pada tantangan sehari-hari. Ciri 10, tidak bisa menerima keberagaman pendapat. Terakhir, orang pintar sejati memahami pentingnya keberagaman pendapat. Mereka bersedia mendengarkan sudut pandang orang lain dan memperkaya pemikiran mereka melalui diskusi yang konstruktif. Sebaliknya, orang yang merasa pintar padahal bodoh, cenderung menolak ide-ide yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Terungkaplah 10 ciri orang yang merasa pintar, padahal aslinya bodoh. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tetap rendah hati dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Jangan takut untuk terus belajar dan berkembang, karena kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga pada sikap terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hidup. Sekarang, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ini? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita mulai diskusi yang menarik dan saling menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.